Membanggakan diri, tapi lahirnya empati dan kepekaan terhadap orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita cermati beberapa perbedaan Teman-teman mungkin sering dengar ya istilah narsis Nah, ada yang menerjemahkan narsis itu ya cinta diri itu pak Tidak, jauh bedanya antara narsis dengan cinta diri Jadi, cirinya narsis itu mengagumi diri secara berlebihan Menganggap dirinya paling penting Ingin selalu dikagumi dan jadi pusat perhatian Sensitif kalau dikritik Mungkin bagi dia dunia ini kiamat kalau dikritik Jadi, dia ini menganggap dirinya ini perfect Jadi, mengagumi diri secara berlebihan Dan menganggap dirinya paling penting Dunia ini dianggapnya berputar di sekeliling dirinya saja Kalau misalnya jalan-jalan di mal itu dia merasa Semua orang mesti melihat padaku Aku tak cuek saja loh Biar saja orang melihat aku Memang aku ini ganteng kok Memang aku ini cantik kok Nah, ini gayanya orang narsis Dan ingin selalu dipuji Ingin selalu jadi pusat perhatian Sehingga kadang-kadang terus jadinya Agak over Banyak tingkah Ini cirinya orang narsis Nah, kalau dikritik Sensitifnya luar biasa Wah, sekarang kok gemuan ya Misalnya Oh, itu bisa panik gitu Kalau orang-orang yang menganggap dirinya Harus selalu ideal Padahal mungkin tadi yang Ngomong gak niat ngertik Dia cuma komentar Asalah-salah saja Sekarang gemu Itu mungkin Mungkin niatnya malah mau puji Bahwa Wah, sekarang makmur Tapi Karena tadi sudah citra dirinya Saya gak boleh jelek Begitu dikritik Wah, kamu kok agak gemuan Wah, itu sensinya luar biasa Nah Ini cirinya orang narsis Narsis gak sama dengan self-love Antara lain bedanya ini Kalau orang narsis Itu dia haus pujian Sebaliknya Orang yang cinta diri itu Menghargai pujian Kalau tadi yang Hatred mindset Oh, yang membenci diri Karena orang yang tidak percaya pujian Selalu menganggap pujian itu Palsu dan gak tulus Tapi orang yang cinta diri Menghargai pujian Terima kasih Sudah Memuji saya Meskipun saya tahu Saya banyak kekurangannya Ini Gayanya orang yang self-love Tapi Kalau orang narsis Dia lapar Akan pengennya dipuji Terus Kalau gak ada yang muji Dia akan melakukan Apapun Untuk membuat orang muji dia Entah mungkin Bikin foto-foto Atau melakukan Aktivitas kegiatan Apapun Nah ini narsis Kalau hari ini sih Media untuk Orang bisa narsiskan Banyak Teman-teman punya Facebook Instagram Twitter TikTok Dan lain sebagainya Jadi hati-hati Orang itu Bangga dengan dirinya Normal Tapi nanti level Narsis tertentu Ada Jenis Gangguan jiwa Jadi namanya Narsisistik Disorder Kalau ini sudah Butuh psikiater Nah Ciri narsis yang kedua Tidak bisa Dikritik Sementara Kalau self-love itu Terbuka Untuk dikritik Dia sadar Banyak kekurangannya Jadi teman-teman Boleh dah Instrupeksi Kalau saya pas Dikritik Itu sikapku Seperti apa Kalau begitu Dikritik Rasanya Seperti Nilai diri Kita langsung Jatuh Muka Merah Padam Gemeteran Itu kemungkinan Kita punya Kualitas-kualitas Anggapan tentang Diri yang agak Berlebihan Beda dengan Orang yang cinta diri Orang yang mencintai diri Ini sadar Aku ini banyak Keistimewaan Kekurangannya Juga ada Jadi Kritik Terima kasih Sudah Memberi kritik Jalanku Untuk jadi Lebih baik Nah Kemudian Orang narsis Itu Kalau gagal Malunya Luar biasa Karena dia ini Mempentingkan Citra-citra Dirinya Malu terhadap Kegagalan Kegagalan Sebaliknya Orang yang Mencintai Dirinya Sadar Bahwa Memang Aku ini Bisa saja Gagal Tidak ada Yang memastikan Orang itu Sukses terus Ya kecewa Kalau gagal Weng manusiawi Kalau tidak Kecewa Namanya Bukan manusia Weng memang Dirancang Diusahakan Kok gagal Ya memang Kecewa Tapi tidak Akan terpuruk Ya gagal Ya diulang Lagi Kegagalan Bukan berarti Keruntuhan Kehancuran Nah Ini gaya Orang selam Masih Mencintai Dirinya Meskipun Mengalami Kegagalan Dan kecewa Dengan Kegagalan Itu Beda Dengan Kelompok Yang narsis Tadi Kalau narsis Ini Begitu gagal Rasanya Kiamat Sudah Dia malunya Luar biasa Nah Narsis Ini juga Ada indikasi Seperti Egoistik Dia merasa Lebih baik Dari orang lain Makanya Dia Sensitif Dengan kritik Jadi Kalau ada Orang kritik Dia merasa Harga dirinya Langsung Jatuh Sementara Orang yang Self love Itu Dia nyaman Dengan dirinya Meskipun Dia tahu Ada kekurangan Makanya Di awal-awal Tadi dijelaskan Orang yang Mencintai Diri itu Dia Tidak banyak Mengeluh Meskipun Tetap Melakukan Perbaikan Perbaikan Jadi Ini bedanya Kalau teman-teman Merasa Kok aku Merasa Lebih terus Ya Dibandingkan Yang lain Jangan-jangan Ada kualitas-kualitas Narsis Tidak sadar Bahwa Di sekeliling kita Itu banyak orang Yang lebih dari kita Di sekeliling kita Juga banyak orang Yang mungkin Setara dengan kita Jadi Tunggalnya ya oke Kita tidak Satu-satunya Tapi kalau kita Merasa kita ini Selalu satu-satunya Saya yang terbaik Aku yang paling cakep Aku yang paling bagus Paling baik Kemungkinan kita Ada kualitas-kualitas Narsis Nah Orang Narsis Juga Hidupnya Tergantung Yang lain Maksudnya Tergantung Yang lain Itu Komentar Orang Dukungan Orang Laiknya Orang Ini Jadi Kunci Dalam dirinya Kayak teman-teman Kalau waktu Posting itu Itu kan Kalau Fokusnya teman-teman Dalam postingan itu Aku ingin ngecek Berapa orang yang Jempoli Berapa orang yang Comment Berapa orang yang Like Kalau fokusnya Kesitu terus Kemungkinan Kita punya kualitas ini Tidak Independent Padahal ya Kalau kita merasa Wah yang saya Sampaikan ini Baik kok Terserah orang mau Comment apa tidak Mau memberi jempol apa tidak Tidak masalah Manfaat untuk Satu orang saja Sudah Alhamdulillah Tidak apa-apa Nah ini orang yang Self-love Jadi menerima dirinya Apa adanya Secara logis Tapi bagi yang Narsis Dia perlu Dukungan Meskipun Kontennya Misalnya Youtube Kontennya Bagus-bagus Manfaat Tapi ketika Tidak ada yang Like Tidak ada yang Jempoli Tidak ada yang Comment Terus dia Gelisah berlebihan Kemungkinan ada Kualifikasi Ingin menonjolkan Citra diri Atau Narsis ini Jadi Ini dekat Sebenarnya Tapi ya Dalam Narsisisme Ada Aspek Berlebihan Jadi Antara Mencintai Diri Dengan Mengagumi Diri Secara Berlebihan Antara Self-esteem Bangga Terhadap Dirinya Dengan Menganggap Dirinya Orang Yang Paling Penting Antara Bersyukur Karena Banyak Nikmat Banyak Anugerah Dari Tuhan Dari Allah Dengan Ingin Selalu Dikagumi Ingin Selalu Jadi Pusat Perhatian Antara Sadar Sehingga Mau Dikritik Dengan Sensitif Tidak Mau Dikritik Inilah Beda-bedanya Orang Narsis Dengan Orang Yang Mencintai Dirinya Silahkan Teman-teman Nanti Masing-masing Ngukul Level 2G Medsos Ini Masih Level Normal Orang Yang Mencintai Dirinya Atau Orang Yang Sudah Jatuh Pada Narsis Nah Kalau Ini Bedanya Narsis Dengan Ego Ego Bedanya Cinta Diri Dengan Ego Kalau Self Love Atau Cinta Diri Ini Membanggakan Diri Tapi Lahirnya Empati Dan Kepekaan Terhadap Orang Lain Ini Cinta Diri Tadi Kan Saya Bilang Berawal Dari Mencintai Diri Yang Buahnya Mencintai Yang Lain Berbeda Dengan Ego Kalau Ego Ego Diawali Mementingkan Diri Sendiri Dan Nanti Diakhiri Dengan Menuntut Orang Lain Menjalani Hidupnya Sesuai Cara Demi Keuntungan Atau Demi Kesenangan Kita Ini orang Ego Egois Cinta Diri Itu Diawali Dari Diri Sendiri Demi Sesama Kalau Egoisme Diawali Dari Diri Sendiri Untuk Diri Sendiri Orang Lain Posisinya Dimana Orang Lain Hadir Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhanku Menyenangkanku Atau Menguntungkanku Ini Orang Egois Awas Keliru Kadang-kadang Kita Wah Itu Bukan Cinta Diri Itu Namanya Egois Tidak Ada Bedanya Kalau Egois Itu Memang Hanya Berhenti Di Diri Kita Tapi Kalau Cinta Diri Tidak Kecintaan Kita Pada Diri Kita Membuahkan Empati Dan Kepekaan Terhadap Orang Baik Aku Tidak Suka Kalau Dimagi Oh Berarti Aku Jangan Maki Maki Orang Ini Diri Orang Yang Mencintai Diri Jadi Apa Yang Dia Suka Dia Terlapkan Juga Pada Orang Lain Beda Dengan Egois Kalau Egois Itu Pokoknya Yang Dipikir Dirinya Sendiri Terus Tujuan Keuntungan Kesenangan Semuanya Sepenuhnya Hanya Untuk Dan Demi Dirinya Sendiri Inilah Bedanya Cinta Diri Dan Egoisme Jadi Awas Keliru Berarti Pak Orang Yang Cinta Diri Berarti Sombong Dia Menganggap Dirinya Hebat Dirinya Mampu Tidak Dia Tidak Sombong Tidak Egois Tapi Dia Membentuk Dirinya Dulu Dalam Kebaikan Baru Mengabdikan Kebaikannya Untuk Orang Lain Kalau Egois Berhenti Dalam Dirinya Sendiri Saja Because Tidak 5 3 3 1 3